Intro Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita Berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan Amin Berjumpa kembali di channel Salvator Channel Renungan Sore dan Pujian Masmur Pada hari ini Jumat 2 Juni 2023 Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dari Injil Markus bab 11 ayat 11-22 Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke Bait Allah Di sana ia meninjau semuanya Tetapi sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya Keesokan harinya Sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Bethania Yesus merasa lapar Dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu Tetapi waktu ia tiba di situ Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja Sebab memang bukan musim buah arah Maka katanya kepada pohon itu Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Dan murid-muridnya pun mendengarnya Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem Sesudah Yesus masuk ke baik Allah Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman baik Allah Meja-meja penukar uang Dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman baik Allah Lalu ia mengajar mereka Katanya Bukankah ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat mendengar tentang peristiwa itu Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia Sebab mereka takut kepadanya Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya Menjelang malam Mereka keluar lagi dari kota Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat Mereka melihat pohon arah tadi Sudah kering sampai ke akar-akarnya Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi Lalu ia berkata kepada Yesus Rabbi, lihatlah Pohon arah yang kakutuk itu sudah kering Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Dan jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu Tetapi jika kamu tidak mengampuni Maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Kita sekejap terkejut menyaksikan Yesus yang marah Pertama, marah kepada pohon arah Yang hanya berdaun saja Namun tidak berbuah Lalu katanya Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya Dan karena kutukan itu Pohon arah mati kering sampai ke akar-akarnya Lalu keesokan harinya murid-muridnya berkata Rabi, lihatlah Pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering Kedua, Yesus marah kepada orang-orang yang menyalahgunakan Baik suci untuk berdagang Yesus mengusir orang-orang di halaman Baik Allah Memporak-porandakan semua barang dagangan Kandang, tempat menukar uang Dan barang-barang lainnya Kemudian dia berkata Bukankah ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun Apa yang dapat kita jadikan permenungan melalui sabda Tuhan hari ini Kita tahu bahwa dalam menyampaikan pesan dan pengajarannya Yesus selalu menggunakan perumpamaan Demikian juga hal-hal yang terjadi dengan pohon arah dan baik Allah Adalah perumpamaan yang tepat Yang masih relevan dengan kehidupan kita hingga saat ini Karena cintanya kepada murid-muridnya Dan kepada orang yang percaya kepadanya Juga kepada kita murid-muridnya di zaman sekarang Bahwa sebagai orang beriman Kita bagaikan pohon arah Yang ditanam Dan Yesus lah yang merawatnya Menyirami dengan firmannya Memberi pupuk melalui pemberian tubuh dan darahnya Dalam ekaristi Maka kita menjadi tumbuh dan terus tumbuh Sehingga karena cintanya Yesus menghendaki kita Tidak cukup hanya kelihatan tumbuh saja Berdaun lebat saja Melainkan harus menghasilkan buah Kita harus menularkan cinta Yesus kepada sesama Kita harus mau ikut Mewartakan kabar sukacita Sebagaimana Yesus perbuat Kepada sesama di sekitar kita Tempat kerja Termasuk sesama umat di lingkungan gereja Bahkan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar kita Baik yang mendatangkan hasil Atau sekedar sebagai hobi Mereka semua adalah sahabat kita Kemudian karena cintanya pada kita Yesus juga menghendaki iman kita dirawat Salah satu caranya adalah dengan hadir dalam perayaan ekaristi Datang ke gereja Untuk mendengarkan sabda Tuhan Dan membangun intimitas dengan Tuhan Yesus mau kehadiran kita di rumah Tuhan Bukan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan intimitas Bapak di surga Yesus tidak mau kita menyalahgunakan kehadiran di rumah ibadat Dengan menyibukkan diri bermain HP Datang terlambat dan pulang tanpa berkat Atau tindakan-tindakan lain yang tidak membangun relasi yang intim dengan Bapak Apapun alasannya Entah karena liturginya membosankan Kotbah imannya monoton dan lain sebagainya Jangan sampai Yesus mengusir kita Maka marilah kita selalu ingat bahwa kita ini adalah milik Allah Kita yang bukan lagi milik dunia Tubuh kita adalah baik roh kudus Maka marilah senantiasa merawat dan menjaga kekudusan diri kita Agar roh kudus tetap tinggal dalam diri kita Dan yang terakhir Melalui sabda Tuhan hari ini Yesus mau mengingatkan pesan penting Tentang inti dari ajaran Yesus mengenai doa Apa saja yang kita minta dan doakan Akan diberikan kepada kita Selama kita percaya bahwa kita akan menerimanya Dan jika kita berdiri untuk berdoa Maka ampunilah dahulu Sekiranya ada hal-hal yang mengganjal dalam hati kita terhadap seseorang Supaya juga Allah Bapak yang ada di surga Mengampuni kesalahan-kesalahan kita Bayangkanlah Allah yang mengajak kita untuk berani percaya Kepada kasih penyertaannya dalam hidup kita Bagaimana kita berani mengimani kasih Allah Yang senantiasa menyertai dan mencukupkan segala kebutuhan rohani dan jasmani kita Marilah berdoa Ya Bapak kami mengucap syukur atas sabdamu hari ini Bapak ajarlah kami untuk mempercayai kasih penyertaanmu Yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan kami Sehingga kami pun berani untuk berbagi kasih kepada sesama Sebagaimana engkau kehendaki Amin Marilah Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih Kita senantiasa berdoa Dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Dan melakukan segala sesuatu Yang kita ingin sesama lakukan juga bagi kita Tuhan memberkati Tuhan memberkati